Terima kasih. Salah atau apa, santai aja. Halo Pak RT, Pak Kabar. Gue ngomong dari tadi lo dianggap ya? Mau ngapain nih? Apaan lo? Itu mau nempel, bilang dulu dong. Nempel-nempel aja, ini kan beja saya. RT yang kupingnya dia doang nih. Tawa lagi. Ada apa ini? Jangan main tempel-tempel dulu. Ngomong dulu kek, apa dulu kek. Apa itu Pak RT? Oh nyamber langsung melacak. Lomba menyanyi. Baru datang. Baru datang. Baru datang. Tambah muda. Tambah muda. Tambah muda. Mudah apaan? Gue kayak sukun keinjek gitu. Goceng. Goceng Go. Di sini itu kalau nyerah bayarnya Go? Goceng. Udah sukun keinjek lagi. Abisnya aja mukanya. Jangan nyelam muka. Bapak di sini sebagaimana RT-nya? Gak tanya. Keren banget Pak, aku suka. Betul. Hei, 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 hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Enak banget tuh bener-bener. Hei, hei. Romanya pada pengen banget. Ini. Ada tugas dari Pak Lura. Harusnya tadi ngomongnya sebelum nempel-nempel ngomong dulu. Ada tugas dari Pak Lura. Pak Lura mengadakan tuh lomba menyanyi hut Pak Lura. Ulang tahun. Lomba menyanyi hut Pak Lura. Ya berarti Pak Lura ulang tahun ngadain lomba nyanyi gitu. Tuh. Jadi. Pak Lura. Pak Lura namanya ya orang bawahan dari Pak Lura ya diprentah. Iya. Untuk menempel-nempel ini. Pak Lura ulang tahun. Pak Pak Lura ulang tahun. Nyanyi bung ya. Maaf, Niki. Bentar ya. Iya. Untung sih ini jadi bisa duduk di sini. Jadi Pak Lura ulang tahun menangkan hadiah Toto. Pak Lura yang ngadain berarti. Ini Pak Lura yang ngadain berarti. Baca apa Tup? Bahkan dari tadi juga baca. Ini gue tahanin deh jangan sampai emosi. Sabar, sabar. Jagawi bawah depan gue. Iya dong. Karena di sini di rumah Sule banyak tamu-tamu penyanyi-penyanyi yang pada datang. Jadi makanya gue kemari supaya namanya kalau tamu datang dilihat. Wah benar. Bisa nyanyi, bisa ikut gitu. Di sini. Di sini kan banyak tamu. Mulai. Sabar, sabar. Banyak tamu-tamu pada datang itu cewek menulu gue liat penyanyi-penyanyi banyak yang kemari. Bodoh. Jadi supaya ikutan lah. Kan tadi juga nyautin begitu. Yang gue heran ini hubungi bolot, nomor bolot. Kan dia gak denger gimana hubungin coba. Baca lu. Ini apa? Hubungi bolot. RT bolot 081 sekian sekian. Coba gimane. Ngudaftarnya gimane. Bila ada yang minat hubungin. Kan baru diomongin barusan. Baru diomongin barusan. Barusan baru diomongin itu. Baru diomongin sama, bacakan. Emang sama. Siapa yang merusul masalah itu. Gak ada yang memasalahin masalah itu. Udah nanti saya pokoknya ini. Ini saya kasih tau sama-semuanya. Ini saya lagi ada Nikita dulu nih. Pertek, saya lagi ada Nikita. Wee. 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 Hadiannya besar. Iya 700 ribu. 700 juta. Eh belapa? 700 miliar. 700 miliar. 700 miliar. Eh penolnya ini 11. Milyar! Semiliar. Milyar berarti. Kalau tujuh ratus ribu, nolnya cuman lima. Tuh, kalau tujuh ratus juta, nolnya delapan. Menin nol sebelas. Terus masalahnya apa? Masalahnya? Ya tujuh ratus miliar. Berarti tujuh miliar dong. Tujuh ratus miliar. Tujuh ratus miliar. Karena tujuh ratus miliar. Bodoh! Kenapa? Kenapa jagung ini dibakar? Kenapa jagung ini dibakar? Hei! Hei nyanyi, hei! Kenapa jagung ini dibakar? 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 Tuh, bodoh lah. Kenapa jagung itu? Saya ngomong. PRT yang nyanyi kan biasa begitu. Lagian lu udah tau RT budak, lu tawarin. Eh, re, gua mau untung-untungan, re. Makanya lu budak lho. Nih, PT. Nih, liat ya, nih contohnya. Kenapa jagung ini dibakar? Tak selamanya jagung itu direbus. Nyatanya hari ini dibakar. Harganya cuma seribu. Tuh. 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 Tuh, Pak Nikita. Kenapa Pak Erte jagung ini dibakar? Pak Erte, kenapa jagung ini dibakar? Tak sengaja. Tak sengaja. Beda lagu. Beda lagu. Kenapa yang luar lagu Desi Ratna Sari sih? Salah lagu. Bukan tak sengaja. Bukan tak sengaja. Tak sengaja. Tak sengaja. Tak sengaja. Kenapa nak tanya? Cuman, kan jadinya nggak percuma. Nanti, PRT. Saya hubungi PRT. Tiga, Tiga, Salah. Kenapa? Hahaha... Ah! 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 Ah!